Intro Oke, hai 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 sahabat Kimolo Kostok, apa kabar nih? Kita ketemu lagi di Kimolo Kostok edisi ketiga, agak lama ya dari kedua sama ketiga Cuman untuk hari ini kita ada tamu seperti edisi pertama nih dari Jakarta langsung didatangkan ke Ambon Waduh seru nih dari Jakarta datang ke Ambon Oke, sekarang ini kita main, kita mau ngobrol masalah audit internal itu penting gak sih dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah instansi gitu Ini kita datangkan dokter hewan gatot santos MSI dari Bebus KP, apa kabar dok? Baik dok, gimana dok, gimana perjalanan Ambon, Jakarta Ambon? Asik sih menyenangkan karena perjalanannya malam kan jadi tidur melek eh udah sampai Ini sahabat Kimolo Kostok, dokter gatot ini pertama kali karir beliau itu ada di karantina itu di karantina Ambon ya dok ya Tahun 2005 Oke wah ini jadi beliau bisa dikatakan perintis karantina Ambon, kalau saya cuma penerus doang nih, jadi beliau oleh yang perintisnya Pada waktu itu masih misah ya dok ya antara karantina hewan dan karantina tumbuh Ya jadi dokter gatot ini bisa dikatakan kalau kesini tuh pulang kampung, nih sahabat Kimolkas Jadi bukan kesini, bukan dalam rangka apa tapi pulang kampung nih sambil bagi-bagi ilmu gitu Oke dok, kalau kita denger masalah kata-kata audit gitu ya dok ya, audit itu tuh kayak sering banget nih kita denger nih gitu Misalnya kita diaudit oleh temen, oleh lembaga di luar atau misalnya oleh IRJEN atau BPK atau yang lain-lainnya itu sering banget Ini juga kita harus tahu nih sebenarnya penting gak sih itu audit terhadap sebuah lembaga atau instansi atau tindakan yang kita lakukan selama ini untuk pelaksanaan pekerjaan kita selama ini gitu dok Terus ada gak sih standar-standar baku dan yang lain-lainnya dalam pelaksanaan audit tersebut Jadi ini nih kita datangkan dogatot ini untuk mengulik masalah audit karena dogatot mungkin dibandingkan dengan yang lain-lainnya mungkin lebih faham ya dok ya Jadi share ilmu aja nih dok gitu Jadi ini kita mau nanya-nanya nih dok, apa-apa ya dok ya Santai-santai aja nih dok Tadi soalnya dogatot banyak ditanya nih, tadi kita juga sudah ada pelatihan kegeriaan, pelatihan kegeriaan di Ambon Mengambil tema tentang 17.02 dan 19.01.2018 Oke dok kita mulai ya dok ya Yang secara umum itu yang dimaksud audit itu apa ya dok ya Jadi audit ini didefinisikan sebagai proses atau kegiatan yang independen, sistematis dan objektif Untuk menghasilkan suatu temuan setelah dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan hasil audit atau kesimpulan audit Jadi itu definisi dari audit Karena definisi ini mungkin bisa banyak sekali bisa dilihat khususnya terkait audit itu di standar yang namanya SNI ISO 19011 terkait pedoman audit system management Nah bisa dilihat juga di itu dok Oke dok berarti sudah ada standarnya ya Maksudnya pedoman yang rules kita untuk melakukan audit internal itu audit itu seperti apa Baik internal maupun eksternal gitu ya dok ya Terus kira-kira kenapa sih dok kita tuh perlu ngadain audit gitu dok Untuk organisasi khususnya mungkin Kalau di karantina kan dia penyelenggara pelayanan perkarantinaan ya Itu sebetulnya sangat penting Kenapa? Karena pelaksanaan audit ini adalah untuk mengetahui sebetulnya sejauh mana Penerapan kebijakan yang telah ditetapkan dengan pesaratan yang ada yang diacu atau diadopsi Sebagai contoh mungkin pada laboratorium itu kan adopsinya atau pemenuhan pesaratannya adalah standar SNI ISO IC 17025 yang 2017 Nah disini kan ada beberapa pemenuhan pesaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium penguji Nah fungsi audit ini kenapa penting karena dia dengan audit ini akan memotret akan mengevaluasi sejauh mana laboratorium sudah memenuhi persaratan standar tersebut Dan ini juga berlaku untuk standar-standar yang lain Kalau kita lihat kan nih karantina pertanian ambon ini banyak sekali sudah terakreditasi maupun tersertifikasi Salah satunya tadi saya lihat itu sudah tersertifikasi SNI ISO 9001 2015 dan juga SNI ISO 37001 terkait sistem manajemen anti penyuapan Nah itulah untuk mengetahui kesesuaian maupun penerapan pesaratannya kita perlu melakukan audit Sehingga kita bisa mengevaluasi dimana titik-titik yang menjadi perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengoptimalkan pemenuhan pesaratan dari standar tersebut Jadi penting banget nih ya dok ya apalagi kalau menerapkan sistem sehingga kita bisa mengkoreksi diri sendiri sebelum dikoreksi oleh orang luar Oke dok kalau kita nih di kantor kan ada yang sebagai pelaksana teknis ada yang pelaksana umum nih Apakah dalam kantor dalam satu kantor itu semua orang bisa menjadi auditor dan bisa menjadi auditi dok? Tidak semua bisa menjadi auditor karena untuk menjadi seorang auditor itu perlu memiliki kompetensi terkait auditor Ya mungkin kompetensi kan kita definikan yaitu pengalaman dan keterampilan Seorang auditor itu dia terlebih dahulu harus memiliki kompetensi khususnya terkait pemahaman standarnya Nah dalam hal ini dalam pelaksanaan audit yang saat ini ada kita gunakan yaitu standar SNI ISO 19.011.2018 terkait panduan sistem manajemen Nah standar ini bisa berlaku atau digunakan untuk audit seluruh sistem manajemen Jadi bisa untuk manajemen mutu bisa juga untuk manajemen yang lain sebagai contoh sistem manajemen di 1961 Sistem manajemen anti penyuapan sistem manajemen mutu laboratorium itu bisa diacu Sehingga salah satu persaratan minimal yang harus dikuasai oleh seorang auditor adalah paham terkait Tadi standar 19.011 tadi Nah kecuali kalau kita memang ingin betul-betul menjadi seorang auditor eksternal mengaudit sebuah perusahaan Sebuah sistem klien yang besar produksi Nah itu kita harus memiliki kompetensi lagi Disitu ada kompetensi sertifikasi seorang auditor Nah disini ada sebagai contoh penyelenggara itu IRKA yang dari Australia itu juga bisa Mungkin juga dari penyelenggara-penyelenggara lain yang kompeten Yang bisa mengeluarkan sertifikat terkait kompetensi seorang auditor Jadi itu dok Oke dok berarti kalau untuk menjadi auditor itu tidak semua ya dok ya Ada persyaratan-persyaratan tertentu Tapi kalau untuk auditi semua bisa Semua bisa karena auditi itu kan terkait tugas dan tanggung jawab Seorang personil Jadi semua siapapun bisa menjadi auditi tetapi tidak semua bisa menjadi auditor Oke dok berarti ini 19.011.2018 ini penting banget ya dok ya Diketahui oleh semua dalam satu instansi atau satu lembaga untuk entah nanti mereka akan menjadi auditor Atau bagaimana tapi bagaimana mereka menjawab dan bagaimana mereka menjadi auditi itu sangat penting ya dok untuk diketahui Karena ini acuan yang saat ini ada acuan untuk audit sistem manajemen itu di 19.011 Oke nih dok sambung lagi nih apakah Kayak kita nih di karantina Ambon kata dokter Faham tadi dan tadi juga kita sudah jelaskan bahwa Kita nih tiga sistem sudah kita lakukan nih 17.025, 37.001 dan 9.001 Nah apakah mungkin nih dok satu kita ini misalnya saya menjadi auditor untuk langsung tiga sistem tersebut itu mungkin gak dok? Sangat memungkinkan karena seorang auditor itu pada prinsipnya dia harus memiliki kompetensi untuk mengaudit sistem manajemen tadi Sampaikan kalau dia sudah memahami 19.011 dan juga teknik-teknik audit yang sudah dia kuasai Dia harusnya sudah bisa mengaudit semua sistem manajemennya ada baik standar 17.025 terkait kompetensi lab Juga bisa 9001 terkait sistem manajemen pelayanan juga 37.001 terkait sistem manajemen anti penyuapang Jadi prinsipnya satu auditor bisa mengaudit lebih dari satu standar Berarti bisa ya dok ya cuman tadi itu kompetensinya memang harus memiliki itu dulu ya dok ya Oke dok ini kalau titik kritisnya itu gimana dok yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan audit Dalam pelaksanaan audit yang menjadi titik kritis adalah program audit dimana sebelum audit dilaksanakan Seorang auditor yang mungkin sebuah tim dari lead auditor maupun anggota itu dia harus mencintai program Program audit dimana yang akan menjadi acuan atau agenda pelaksanaan audit ini dapat dilaksanakan sesuai dengan program dasar sebagai contoh Disitu dalam program ini akan disebutkan sasaran audit kemudian juga tujuan auditnya untuk apa Kriteri auditnya kriteria ini agar kita fokus ke dalam acuan yang akan kita audit Kriteria audit ini adalah kebijakan maupun peraturan-peraturan penunjang bisa juga dia pedoman Juklak juklis SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses pelayanan yang dilakukan Nah setelah itu kita juga disitu akan dapat dilihat dari program itu pelaksanaan seperti apa Nah disitulah yang akan menjadi acuan seorang auditor karena kalau programnya tidak dibuat dengan baik maka proses pelaksanaan auditnya pun akan berjalan kurang maksimal dan bahkan akan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Oh gitu dok jadi yang paling penting itu adalah programnya ya dok ya dimana nanti lead audit akan membuat program tersebut kemudian akan mengkomunikasikan pada saat terjadinya audit gitu ya dok Dok step-stepnya itu ada gak dok untuk audit internal misalnya untuk audit ya dok ya bukan internal saja tapi kayak ada gak stepnya misalnya harus ada pembukaan nih kemudian harus ada apa nih kemudian terakhir mungkin ada apa yang harus disampaikan Kita tadi sebelum ke pertanyaan berikutnya tadi ada satu mungkin yang titik yang penting juga yaitu terkait kompetensi auditor Jadi makanya kompetensi auditor ini juga sangat penting sehingga perlu kita dalam memilih sebuah menetapkan sebolet auditor maupun auditor anggota itu juga harus memiliki kompetensi sehingga hasil temuannya pun jadi apa bisa representasi objektif dan tajam sesuai dengan kebutuhan dari tujuan audit kemudian yang apa sih step-stepnya ya tadi ya mungkin kalau dari standar itu sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan audit itu diawali dengan awalnya sebetulnya komunikasi dulu nih komunikasi antara klien dalam ini organisasi akan di audit dan juga dengan auditornya tim auditornya Setelah komunikasi disitu mungkin akan terjadi mungkin pemenuhan persyaratan mungkin sebelum mereka akan audit ke lapangan mereka review dulu mereka akan meminta dokumen-dokumen kebutuhan mereka Mungkin dokumen standar SOP yang diacu bisnis proses prosedurnya pun mereka akan minta mereka akan review mereka akan sebelum audit ke lapangan mereka audit kecukupan audit kelayakan terkait review dokumennya Kemudian baru mereka on site audit ke lapangan nah disini stepnya ada rapat pembukaan namanya rapat pembukaan atau opening meeting disini mereka akan tim audit mereka menjelaskan tujuan, sasaran, kriteria, audit yang dilakukan, jadwal pelaksanaan Disini mereka pun akan membutuhkan pendamping atau pemandu yang akan mendampingi mereka selama audit Nah setelah rapat mereka akan melakukan audit audit ini dengan metode khususnya biasanya ada on site biasanya saat ini ada on site dan ada outside Kalau on site ini mereka akan membuat metode biasanya wancara review dokumen Nah disitu mereka akan atau juga mengkombinasi dengan apa biasanya kalau punya witness menyaksikan apa yang mereka lakukan Nah kalau outside itu yang saat ini mungkin sangat sering dipakai yaitu melalui zoom zoom itu aplikasi zoom jadi melalui istilahnya remote audit Nah setelah proses audit selesai tim auditor khususnya auditor anggota dia akan merepotkan hasilnya kepada lead auditor dimana mereka tim audit ini akan meminta waktu untuk membuat kesimpulan audit sebelum mereka membacakan Nah setelah mereka sudah melakukan evaluasi terhadap temuan memverifikasi menanyakan kembali kepada auditi untuk memastikan terkait temuan ketidaksesuaian Nah setelah itu baru mereka akan melakukan closing meeting yaitu rapat penutupan Nah disini mereka akan membacakan temuan hasil ketidaksesuaian dari audit yang mereka lakukan Nah disitu mungkin juga akan dilakukan kesimpulan audit yang sudah mereka buat Nah dari situ auditi itu akan diminta untuk menyelesaikan tindakan perbaikan dari analis masalah, koreksi dan tindakan perbaikan Nah mereka akan mengeran berapa lama nih mereka bisa meng closing atau menyesaikan temuan auditnya Nah disitu sudah dilakukan baru selesailah rapat penutupan tinggal nanti dilakukan tindak lanjut hasil audit sampai monitor hasil audit tersebut di close atau dalam hal ini sudah memuaskan Begitu dok Oke Jadi ini sebenarnya kalau kita sedang diaudit olehkan ini terjadi ya dok ya prosesnya ini terjadi dan kalau pun kita audit internal ini pun harus kita lakukan juga ya dok ya Jadi kita komunikasikan kepada auditi kemudian dokumen-dokumen yang harus kita audit itu kita terima dulu untuk mereview untuk kita baca sehingga kita bisa tahu nih bagian mana sih yang bisa menjadi temuan gitu ya dok ya Oke dok berikutnya Kapan sih dok audit sistem manajemen itu dilakukan Terus bila ada temuan nih kira-kira berapa lama sih waktu penyesuaiannya apakah diselesaikan dengan besar kecilnya atau bagaimana Jadi kapan dilakukan sebuah audit jadi sebetulnya bagi organisasi bisa laboratorium bisa juga penyelenggara pelayanan lainnya Jadi setiap standar itu mempersaratkan bahwa organisasi wajib menyelenggarakan audit secara periodik dalam satu tahun Dalam hal ini audit ini oh minimal ada minimal satu kali dalam satu tahun Kalau dalam standar disebutkan seperti itu Jadi bisa lebih setahun itu bisa dua kali tiga kali boleh Karena ini merupakan suatu pesat standar jadi kapan dilakukan itu organisasi sendiri menentukan Jadi mungkin dalam satu tahun di bulan Juli atau bisa per tiga bulan Nah itu tergantung kebijakan sebuah organisasi yang menerapkan standar Dan juga audit ini bisa dilakukan secara istilahnya kita perlu audit nih Karena mungkin ada ketidaksesuaian yang harus segera kita perbaiki Atau kita tindak lanjuti sehingga segera dilakukan tindakan perbaikan Jadi secara tiba-tiba itu pun tidak terjadwal istilahnya itu audit tidak terjadwal itu boleh dilakukan Tapi di dalam persyaratannya itu audit ini hanya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun Berapa lama nih dok proses perbaikannya untuk temuan ya Ya proses temuan ini kalau dari audit yang biasa eksternal itu dilakukan Kalau contoh kan kan itu dia menetapkan tindakan perbaikannya itu Itu kalau dia pada saat reakreditasi ataupun akreditasi dia menetapkan maksimal dua bulan Akan tetapi jika dia masih belum selesai atau belum memuaskan bisa memohon untuk penambahan waktu sebanyak satu bulan Kemudian kalau terkait surveilan ataupun surveilan terjadwal itu biasanya tindakan perbaikannya satu bulan Nah untuk audit internal ini kan internal organisasi ya bukan audit eksternal Jadi bisa sesuai dengan apa namanya kesepakatan antara auditor dan auditi Karena selama ini mungkin pengalaman kami di bus KP kalau audit internal Kalau temuannya itu hanya sekedar mayor itu kan terkait mungkin penyelesaian dokumen atau apa mungkin ya Bisa lah di maksimal satu minggu tuh udah close lah biasanya seperti itu Tergantung berarti ya dok karena di kami tuh ada temuan juga Maksudnya waktu itu sempat ada di pertanyakan dan temuan sih sebenarnya tidak dijelaskan berapa lama prosesnya Nah akhirnya kami tuangkan di dalam dokumen kami bahwa maksimal Jadi ada maksimalnya jadi kalau memang benar kata dokter kalau memang hanya satu kata aja masa ya harus dua minggu gitu kan Jadi memang ada batas maksimalnya kita berikan setelah pelaksanaan audit berapa lama itu harus terjadi Karena modelnya mungkin dibikinnya biar kita punya patokan mungkin ya dok ya untuk menyelesaikan itu Kalau dibiarkan kan juga akan berlarut-larut siapa tahu kita ngaudit ini lupa nih sama audit yang sebelumnya gitu ya dok ya Oke dok sebenarnya sih manfaat audit ini untuk sebuah organisasi ini apa sih dok sebenarnya dok? Sebetulnya banyak ya dan itu hal satunya kita bisa melihat sejauh mana efektivitas sebuah sistem manajemen diterapkan Karena dari hasil audit ini kan akan terpotret tuh disini loh yang belum efektif sebagai contoh mungkin kalau Standar 725 terkait lab ada temuan mungkin diklausul persaratan sumber daya misalkan Nah itu kan ternyata ditemukan personil ini tidak diberikan pelatihan terkait peningkatan kompetensinya Nah disini kan akan terlihat bahwa dari segi personil masih belum efektif Nah disini kan akan ditindaklanjuki dengan melakukan tindakan perbaikan Ya mungkin sudah teman-teman saya yakin di lab itu ataupun di pengelola sistem yang lain sudah bisa melakukan tadi menentukan akar masalah koreksi dan tindakan perbaikannya Nah selain itu dari selain efektivitas monitoring efektivitas manajemen bisa juga audit ini kita jadikan sebagai bentuk peningkatan kita Jadi dari hasil audit-audit ini akan ditemukan beberapa ketidaksesuaian Nah kita dari tindakan kesesuaian ini kan kita akan melakukan tindakan perbaikan Dimana tindakan perbaikan ini bertujuan untuk agar permasalahan yang diperoleh itu tidak terjadi lagi Tidak terulang cukup satu kali saja Nah disinilah peningkatan-peningkatan terjadi sebagai contoh mungkin yang tadinya belum ada evaluasi peningkatan personik Belum ada mungkin juga program kalibrasi alat, program pembelian alat Nah dengan ada temuan-temuan yang belum memiliki persyaratan Karena laboratorium kan akan memperbaiki dengan perbaikan dengan membuat program Dengan mungkin pengusulan anggaran Jadi sangat besar manfaatnya sebuah audit itu dilakukan Siap dok, berarti penting gitu ya dok ya Bukannya gak penting, penting terutama buat kita yang melakukan sistem ya dok ya Karena seperti kata dok tadi bilang bahwa efektivitas sistem manajemen itu berlangsung baik Itu sistemnya sendiri Terus kemudian sumber daya yang ada Kemudian sama metode-metode yang mungkin kita pergunakan apakah harus di update Ataukah bagaimana ya dok ya Oke dok, ini kita ke laboratorium nih Kita kan di Ambon udah 17.025 sudah terakreditasi nih dok Alhamdulillah Sejauh ini yang dok terlihat selama dua hari ada di sini nih Bagaimana sih bagian yang mana yang harus kami lakukan perbaikan nih dok Kemudian juga untuk 9001 ini bagaimana nih dok kira-kira Oke Kalau tadi selama ini kita monitor ya Banyak sekali mungkin tidak hanya di lab karantina Ambon ya Mungkin di lab yang lain Masih lemahnya itu adalah pada proses kaji ulang dokumen Nah proses kaji ulang dokumen ini sangat penting sebenarnya Dimana karena kaji ulang dokumen ini akan mengetahui sejauh mana persaratan dari sebuah standar itu dipenuhi Dimana salah satu titik kritis kaji ulang dokumen ini adalah apakah dokumen tersebut pertama tersedia Kemudian 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 Saran Saran Kalau bisa dibuat tuh program atau jadwal rencana kaji ulang dokumen setiap tahunnya Di situ kalau sudah memang terlaksana Saya sangat yakin bahwa Laboratorium Sekarang 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 Ambon Akan semakin Apa ya Maju Sesuai dengan Tuntutan karantina pertanyaan profesional tangguh dan terpercaya dengan Menghasilkan kualitas hasil uji yang valid dan tertelusur berarti ya emang sih dok kelemahan di kami memang kemarin juga beberapa itu ya kaji ulang dokumen karena menurut dokter sendiri gimana sih dok apakah bagusnya kayak kata dokter kita lakukan program nih apakah bagusnya per 3 bulan atau bagaimana nih dok sebetulnya kita lihat dari dokumentasi yang ada kalau memang laboratorium merasa pada saat proses dokumentasi ini sudah yakin setahun dua kali cukup misalnya pertengahan tahun dan akhir tahun karena memang kaji ulang dokumen ini kan effortnya sangat besar karena kita kalau ada temuan kita akan merubahkan merubah jadi jangan ya diserahkan ke organisasinya akan tetap harus ada jadwal dari kaji ulang dokumen tersebut kalau memang tidak sempat sekali setahun juga tetap maksimal dilakukan untuk kaji ulang kalau bisa ya seluruh kausul makanya kalau kaji ulang dokumen hanya dilakukan satu kali kayaknya agak berat karena klausulnya kan banyak minimal ya dua tahun lah eh dua kali dalam setahun seperti itu jadi boleh gak dok misalnya gini dok setahun dua kali misalnya kita kan kalau di 705 kan ada delapan nih jadi setahun pertama itu satu sampai empat yang berikutnya misalnya lima sampai enam bisa gak seperti itu boleh boleh biar gak terlalu banyak gitu ya dok kalau banyak juga kan overload silahnya takutnya ada yang kelewat juga jadi kan kadang kalau satu klausul misalnya empat itu kan kebagi lagi empat titik sekian empat titik sekian gitu kayaknya kaji ulang dokumen kan istilahnya apa ya metani ya membedah satu-satu iya seperti itu jadi harus lebih fokus dan lebih teliti seperti itu oh gitu berarti bisa ya dok ya kita spare menjadi berapa bagian gitu dok yang gak harus langsung sangat bisa karena emang pengalaman saya sendiri kalau baca yaudahlah bagian mana aja nih gitu jadi kan kayak yang lainnya kayak oh tiba-tiba pas di audit nama luar kan kemarin udah dikaji ulang tapi oh ini kelewat lewat iya gitu jadi bisa ya dok ya untuk kaji ulang ya sangat bisa dok ya oke sebenarnya masih banyak nih tentang audit yang sebenarnya mau kita kita obrolin nih dok tapi waktu juga nih yang membatasi kita dok jadi sebenarnya audit itu penting ya dok buat sebuah organisasi untuk peningkatan organisasi tersebut juga untuk melihat efektivitas nih dari sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak kemudian juga untuk menjaga ya dok ya kalau memang sudah terakreditasi itu untuk menjaga status akreditasi tersebut karena kalau itu pasti kita diminta tinjauan audit internal kemudian kaji ulang dokumen semuanya diminta dokumen-dokumen tersebut karena memang baik 9001 17025 maupun 37001 itu ada tuh audit internal ada kaji ulang dokumen ada tinjauan dan pesaratan juga dok jadi kan memang audit internal ini kan memang harus dilakukan karena salah satu pesaratan dalam sebuah sistem manajemen yang diadopsi oh iya dok benar-benar jadi kita sendiri disuruh untuk ngecek nih melakukan sendiri ngevaluasi dulu nih sebelum saya cross check dari luar jadi jangan sampai kan kalau kata dok kata dok kemarin eh tadi bahwa sebenarnya kalau kita sendiri menemukan temuan yang banyak buat kita sendiri itu sebenarnya perbaikan buat kita sendiri supaya nantinya jadi lebih sempurna supaya nantinya pada saat diaudit oleh luar itu tidak terlalu banyak banyak temuannya iya memang sih dok lebih gak enak temuan di luar banyak dibandingkan dengan temuan di kita sendiri banyak karena kalau temuan di kita sendiri banyak kan oh iya ini nih yang kurang nih langsung diperbaiki supaya gak bakal banyak banget gitu kan sebenarnya kalau audit itu pasti menemukan sebuah temuan pasti ya dok ya walaupun besar kecil ataupun hanya observasi gitu ya dok ya oke dok berarti ini poin yang saya tangkap disini adalah audit itu penting dilakukan kemudian audit itu bisa untuk meningkatkan efektivitas dan kompetensi kitanya juga nih dok ya nah kemudian langkah-langkahnya itu adalah komunikasi kemudian pemenuhan persyaratan kita juga harus mengkomunikasikan bahwa ini onsite atau tidak bagaimana metodenya wawancar atau bagaimana gitu ya dok ya kemudian ada metodenya kita kasih tahu melaporkan hasilnya untuk auditor kepada lead auditor kemudian mengkomunikasikan itu mendiskusikan hasil temuan tersebut kemudian dikomunikasikan kembali ke auditi gitu ya dok ya nah titik kritisnya disini ada dua tadi ya dok ya programnya kemudian dengan kompetensi auditornya gitu ya dok jadi kita harus sebagai lead auditor pasti harus lebih mumpuni dibandingkan dengan timnya gitu ya dok ya dan nanti dia akan membuat program audit sendiri kemudian nanti dia akan mengulik nih teman-temannya yang sekiranya bisa sebagai auditor ya dok ya gitu sorry nih dok satu lagi nih apakah misalnya saya nih saya gak terlalu paham dengan 37.1 gitu kalaupun saya mengaudit itu gak apa-apa ya dok ya kayak kata dokter tadi yang bilangnya bahwa gak masalah asal 19.011 nya udah oke cuman dokumennya itu ya dok ya harus bener-bener kita dapatkan dan kita pelajari oke siap dok wah seru banget nih dok terima kasih dok terima kasih banyak atas waktunya terima kasih oke sobat kimolkastol kita udah selesai nih kita sudah sampai di sesi terakhir untuk kita minta nih dok untuk dari harapan atau masukan dari dogatot sendiri nih buat karantina pertanian Ambon dan buat kimolkastol apa nih dok oke kalau saran dimasukkan terkait ini mungkin yang pertama khususnya tetap karena tetap semangat ya tetap semangat karena penerapan sistem ini adalah bukan tanggung jawab dari apa personil tertentu seperti itu jadi penerapan sistem ini adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh personil yang apa terlibat di dalam penerapan sistemnya itu yang pertama yang kedua adalah komitmen komitmen dari manajemen jadi sebetulnya penerapan sistem ini tidak akan berjalan tadi yang pertama itu harus ada istilahnya keterlibatan seluruh personil dalam pelaksanakan sistem manajemen kemudian yang kedua tadi komitmen dari manajemennya karena pelaksanasi sistem tadi tidak akan berjalan kalau tidak ada komitmen dari manajemen yang men-support karena yang bisa men-support adalah manajemen penerapan sistem tidak akan berjalan tanpa ada support dari manajemen itu untuk semua sistem tidak hanya di 7925 tapi di 91 di 37 maupun sistem lainnya seperti itu yang pertama semangat yang kedua komitmen karena kita tidak bisa kerja sendiri bukan semangat istilah teman-teman keterlibatan personil kalau semangat saya menyemengati jadi teman-teman kadang kan kepedulian ataupun apa ya keterlibatan personil itu kan agak apa ya effortnya makanya saya minta semangat semangat untuk terlibat dan melaksanakan penerapan sistem berarti menjadi bagian dari sistem tersebut dan menjalankan tidak cuma menjalankan tapi menjadi bagian dari sistem tersebut terlibat terlibat berpartisipasi dan juga harus ada komitmen itu yang penting komitmen dari manajemen oke dok siap oke terima kasih buat dok Gatot sudah memberikan pandangan sudah memberikan masukan ke kami bagaimana tentang audit dan yang lain-lainnya ini memberikan semangat juga kepada kami terima kasih dok semoga apa yang disampaikan semoga apa yang kami bikin ini bermanfaat buat semua jangan lupa kunjungi kami website kami Badan Karantina Pertanian dan Karantina Pertanian Ambon di Youtube Instagram Twitter Facebook TikTok boleh di like boleh di komen sebanyak-banyaknya biar kita makin oke nih di Youtube kami juga di subscribe ya di like komen dan subscribe oke terima kasih Sobat Kimaluka saya mewakili semua pamit undur diri dok terima kasih dan sampai jumpa di video